Pada rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah FKPD Provinsi Jawa Barat yang bergelar di Ruang Dayang Sumbi Hotel Jayakarta, Kota Bandung Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher mengajak semua pihak mulai dari pemerintah daerah berbagai instansi terkait hingga masyarakat untuk bersatu padu dalam menyukseskan pilkada terbesar dalam sejarah bangsa ini Aher pun mengatakan salah satu indikator suksesnya penyelenggaran pilkada serentak adalah tidak adanya gangguan keamanan Rakor ini pun digelar sebagai langkah antisipasi dini jelang pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember 2015 nanti Tadi sudah kita tekankan, ini juga adalah pesan Bapak Presiden Pertama, semua pihak harus bersepakat satu padu untuk menyukseskan pilkada serentak Yang kedua, kemudian harus menyukseskan pilkada serentak tersebut dan tanah-tanah kesuksesan tersebut salah satunya adalah tidak ada gangguan keamanan Walaupun ada tentu bisa dianticipasi secara mungkin karena ada deteksi dini dan antisipasi dini Sementara itu, mengenai mani politik yang gak bisa saja marak terjadi menjelah pilkada Aher meminta kepada para peserta pilkada untuk tidak memancing hal tersebut untuk terjadi Ia pun meminta masyarakat untuk tidak memanfaatkan momentum pilkada serentak ini untuk merawup keuntungan Ya, kita berharap masyarakat pun yang memancing-macam mani politik juga sebab seringkali di lapangan, kata yang berpengalaman di lapangan nih ya, pada saat ada silaturahmi-silaturahmi antara para pasal-pasal masyarakat dengan masyarakat juga seringkali itu tadi masyarakat itu meminta juga jadi memang mani politik itu dua sisi kan, dua pihak Ryo Priyad Maja, Yogi Handini, Jawa Barat TV